Intro Jadi kalian nanti Dapet door price Satu buah rakyat dari Bampai ini Dari Rifai Spot Nah untuk brandnya Flypower ini keren banget kan guys Nah dan untuk pengenang keduanya Ada apa kewas juga dari Flypower Halo guys ketemu lagi di channel Rifai Spot Kali ini gue lagi ada di Kedai Diva Bakso dan Mie Ayam Tepatnya di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan Oke guys Kali ini gue ada di tempat yang agak berbeda nih guys Yang biasanya sebelumnya Gue membagikan tips atau tutorial Bagaimana caranya bermain badminton yang baik dan benar Dan kali ini Gue ingin membagikan tips bagaimana Mengatur pola makan Agar tubuh kalian tetap sehat dan prima Saat sebelum latihan Ataupun mau pertandingan Nah guys tips ini Berdasarkan dari pengalaman gue Sebelumnya menjadi seorang atlet Oke guys jadi gue sendiri bukan sebagai alih gizi juga nih guys Jadi gue ingin membagikan pengalaman nih guys Nah langsung aja nih guys Yang pertama adalah waktu Nah yang paling penting adalah Estimasi waktu sebelum kalian latihan Ataupun kalian bertanding Jadi dikasih jarak Estimasi waktunya Minimal kalian kasih jarak Itu 2 jam guys Paling cepat banget Itu 1,5 jam lah guys Jadi makanan yang kalian konsumsi itu Kan ada pembakaran juga tuh guys Ada pengolahan di dalam tubuh kita Gimana caranya? Supaya nantinya Biar menjadi tenaga nih guys Jadi di saat kalian latihan Itu nanti Makanan yang kalian konsumsi itu Jadi bisa menjadikan Tenaga kalian Di saat latihan Ataupun pertandingan guys Selain itu juga guys Kalau kalian Estimasi waktunya itu Jaraknya 1 jam Apalagi 30 menit Itu sangat membahayakan sekali guys Karena nanti Kalian ada rasa Mungkin Nanti mual Nanti kalian ada rasa enak Pasti gak enak Di dalam tubuh kalian Pasti kayak ada sesuatu yang Kurang nyaman guys Jadi kalian perhatiin Waktunya yang paling bagus banget adalah Hamin 2 jam ya guys Sebelum kalian latihan Atau akan pertandingan Oke guys Nah yang kedua adalah Menunya guys Jadi Biasakan Kalian makan Yang ada karbohidratnya guys Biar kalian nanti Ada tenaganya guys Jadi yang ada karbohidrat Dan juga proteinnya guys Terutama dari nasi guys Yang paling penting adalah Kalian jangan makan yang pedas guys Karena kalau kalian makan yang pedas Itu pasti nanti kan Perut kalian itu kan Pasti ngules gitu guys Pasti kan gak nyaman gitu guys Dan juga nanti itu Hawa pedasnya itu Jadi panas ke tenggorokan guys Ya Jadi itu nanti Yang gak enak guys Jadi bener-bener Kalian perhatikan Oke guys Bahkan jadi kadang Suka ada yang Mau latihan Atau mau pertanding Dia baru makan Itu sangat membahayakan juga ya guys Dari menu nya Yang bagus adalah Terutama kalian Kalau saat mau pertandingan nih guys ya Dari nasi Dari ayam Dari daging guys Yang paling bagus Dari ikan Bahkan mungkin kalian bisa mengkonsumsi susu Dan apalagi vitamin tuh guys Jadi bisa agar Supaya menjaga kondisi tubuh kalian Tetap sehat dan prima Jadi bener-bener Pola makan kalian Bener-bener harus dijaga semua ya guys Kayak contoh Kadang menu ada yang suka makan nasi padang Bukannya gak boleh guys Tapi gak boleh yang pedas Oke guys Jadi nanti setelah itu Kalian tinggal dikontrol aja guys Makannya guys Ya mau pedas juga gak apa-apa Walaupun mungkin gak terlalu banyak gitu guys Ya yang paling penting adalah itu guys Nah oke Sekarang ngomongin masalah pola makan guys Sekarang Gue kan lagi ada di kedai di Babaso nih guys Nah ya Tepatnya di daerah Tanjung Barat nih guys Jadi ada beberapa menu andalan yang ada di Babaso Ada ayam betot Yang ini adalah barbecue mozzarella Ini ada baso iga guys Nah ini juga ada mie ayam nih guys Nah Salah satunya yang gue mau coba adalah Ayam betot mozzarella nih guys Nah jadi ini Sausnya ada barbecue dan mozzarella nih guys Nah ini kan gak pedas nih guys Nanti gue juga kan sore mau latihan nih Nah jadi nanti Mengkonsumsi makanan yang tadi gue bilang Sekalian Kalian Datang nih guys Ke kedai di Babaso dan mie ayam Nah guys Kemarin juga barusan Salah satu sahabat saya juga Juara olimpiade Tontowi Ahmad Dia juga mampir kesini guys Saya suruh dia untuk review Makanan yang ada disini Nah Ini salah satu videonya atau reviewnya mas Owi nih guys Oke Nah sekarang gue mau cobain menu yang kedua nih Namanya Ayam betot Black pepper mozzarella Gue cobain dulu ya Uh Tuh liat Mozzarella nya Uh mantul Bismillahirrahmanirrahim 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 Mie aminnya Enak banget Mantep Pokoknya teman-teman Harus coba nih Diva Baso dan mie ayam Tempatnya di Tanjung Barat Simadupang Rambing Mekti Nah gimana guys Kalian juga patut Tung coba disini guys Untuk menjaga Pola makan kalian Dan menjaga tubuh kalian Agar tetap sehat dan prima guys Nah Kemarin juga ada Mas Andre Adistia Juga Agri Pinal Juga mampir kesini nih guys Di daerah Tanjung Barat Tepatnya Di Jalan Tb Simadupang Di sebelahnya Mekti nih guys Pinggir jalan banget Oke Banyak menupian disini nih guys Nah ini salah satu Usaha saya Sama istri juga nih guys Di daerah Tanjung Barat Nah jadi kalian Mampir ya guys Kesini guys Oke Nih Sini nih Lihat nih Coba ini Tuh Ini saus barbecue nya nih guys Mantap Mantap guys Birbiki nya kerasa banget Mozzarela nya Table banget Enak banget Keju Mozzarela nya Dan nasi yang pasti guys Hmm 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 Makanan Makanan kekinian juga nih guys Jangan kalian temukan Dimana-mana Gue habisin dulu Makan ini ya Nanti kita cobain bakso ya Tep Tadi abis makan Ayam betotnya Mantep guys Kali ini Gue pengen makan Ini juga Salah satu menu Andalan kita adalah Bakso Iga Mercon Nah nih Bakso nya gede banget Gantul Tep Jadi di dalamnya ini guys Nih Kalian lihat Cut Wuh Ada Iga Mercon guys Nih Nih Aduh Mantap banget Wuh Ada Iga nya Dan basungnya gede banget Nih Hmm Oke Langsung aja Mantap Mantap banget guys Nah guys Kalau untuk menu ini Kan namanya juga Iga Mercon nih guys Agak pedas Jadi nanti Saya rekomendasikan Kalian setelah latihan nih guys Makan yang bakso kayak gini nih guys Jadi biar nanti Kalian Tetap nyaman Saat latihan Jadi Makannya setelah latihan guys Mantep Hmm Mantep banget nih guys Aduh Tekstur ini Kita 100% Kita semua Tanpa bahan pengawet Kita dagingnya Kita daging asli nih guys Kalian lihat Rasanya memang Kerasa banget Dagingnya Hmm 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 Tiga nya guys Hmm 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 Tidak banget Hmm 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 Kapan-kapan Kita juga boleh nih guys Kita bikin Mungkin Ya acara meet and greet Atau ketemu siapa Atau mungkin nanti kita sharing-sharing Tentang Ya Istilahnya berbagi Pengalaman Tentang dunia bulu tangkis Segala macem Terus tempatnya juga Ya Bisa buat Menampung beberapa temen-temen disinilah Atau temen-temen nanti Setelah selesai latihan Apa Enak nih guys Tempatnya disini guys Mungkin pas saya lagi disini Nanti saya yang masakin langsung guys Tenang aja Saya bisa masak kok Ini juga ada mie ayam ini nih Enak banget nih guys Nah Jadi ini salah satu usaha saya juga guys Selain dari toko sport Ada di GCT badminton Penyewaan lapangan GOR badminton Dan juga Di bidang kuliner nih guys Jadi kalian juga Yang mungkin jaraknya Nggak terlalu dekat Di daerah tanggung barat Atau di jaksel Kalian bisa pesen order Di go food Dan juga di grey food Ya guys Atau mungkin kalian bisa Follow di IG kita Nanti kalian juga bisa Order via WA Atau ini juga bisa dipesan Acara arisan Acara ulang tahun Atau mungkin acara Pernikahan nih guys Itu tip mengatur Gimana caranya Kulau makan Supaya kalian tetap Sehat dan ke rumah Di saat sebelum latihan Maupun Di saat kalian Kekandingan Jadi intinya Konsumsinya Ya yang tepat ya guys Mungkin kalau di saat Kalian mau Terutama tanding nih Biasanya saya Kalau mau tanding Itu kalau besoknya Mau tanding Wah malamnya itu Kita makannya Bener-bener extra banget Terutama daging-dagingan Yang banyak kabel hidratnya Yang banyak proteinnya Nasinya kita banyak Kita sikat Dagingnya juga Kita makan banyak Dan kalau pertandingan Itu bener-bener Kita jaga banget Mungkin bahasanya Hampir setiap hari Itu kalau pertandingan Itu kita Nggak boleh makan yang pedas Terus tambah-tambahannya Susu, vitamin, buah Itu kita bener-bener Harus ekstra banget Terus kalau bagi kalian Yang latihan Ataupun juga yang pertandingan Di saat selah-selah Atau udah mau main Atau udah mau latihan Itu kalian mungkin Agak sedikit lapar Kalian kan bisa jaga Kalian bisa-bisa Bawa makan Kayak roti Biskuit Atau buah Terutama pisang Itu guys Bagus banget Jadi gue pengen Bagi Ini pengalaman gue Sebagai Mungkin tepatnya Mantan atlet Dan juga ya Kalau bisa dibilang Ya kesehari-harian Juga Saat gue mau latihan Ataupun juga Sekarang gue juga Ngelatih Itu gue juga Ya mengatur Dengan pola makan yang sama Jadi gue bener-bener Ngatur jaraknya dulu Waktunya Sama menu makanannya Yang bener-bener Bisa menjaga Supaya tubuh gue Tetap dalam keadaan yang prima Oke itu aja dari gue Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Bagi teman-teman semua Untuk tipsnya Dan juga jangan lupa Kalian Subscribe channel Revicepot Kalian like Kalian share ya Dan juga jangan lupa Follow Diva.baso.miayam Oke Follow IG kita ya guys Sit Nah guys Jadi gini Bang Pai Mau kasih Hadiah Dorp price Jadi guys Jadi bagi yang makan Langsung di kedai Diva.baso.miayam Jadi khusus untuk Diet-in ya guys Jadi kalian nanti Dapet dorp price Satu gua rakyat Dari Bang Pai Dari Revicepot Nah untuk brandnya Flypower ini Keren banget kan guys Nah dan untuk Pemenang keduanya Ada apa Tau juga Ada Rp.flypower Nah mantep banget guys Jadi nanti Untuk ketentuannya Kalian Khusus yang Dine-in Jadi nanti kalian Wajib follow IG-nya Diva.baso Diva.baso.mi Dan juga Follow IG Revicepot Oke guys Jadi nanti Tunggu aja Langsung Kalian tinggal nanti Foto kalian Ketika kalian makan Di kedai kita Di Diva.baso.miayam Di Tanjung Barat Jangan lupa Dekat samping Magdi Kalian tinggal nanti Teg aja foto kalian Sip Jadi nanti Untuk Hadiahnya Bang Pai Kasih itu Di akhir Desember Ya guys Sip Ya Ditunggu ya guys Untuk makan Di kedai Diva.baso.miayam Tanjung Barat Jakarta Selatan